Tim penyidik di Treskrimum Polda Jambi resmi menaikkan kasus penganiayaan mahasiswa oleh oknum dosen ke tahap penyidikan. Dalam pekan ini, oknum dosen tersebut akan segera dilakukan pemeriksaan. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jambi resmi menaikkan kasus penganiayaan mahasiswa Universitas Jambi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan hasil visum korban Arthur Widodo, ditemukan ada indikasi kekerasan sehingga hasil gelar perkara penyidik menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Kasus Bitpen Mas Polda Jambi Kompol Mas Edi mengatakan, dalam pekan ini penyidik akan memanggil oknum dosen tersebut. Selain itu, penyidik juga akan meminta keterangan korban dan saksi dari teman korban serta saksi lain di TKP. Jadi, informasi yang kami dapat dari Treskrimum, bahwa hari ini sudah ditingkatkan proses penyelidikannya menjadi proses penyidikan. Dengan demikian, berarti sudah dilakukan gelar perkara atas laporan tersebut dan sudah dilakukan penetapan tersangka terhadap yang kemarin statusnya masih terlapor. Dengan ditingkatkannya proses dari lidik ke sidik, berarti nanti penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap saksi, terhadap korban, termasuk terhadap tersangka. Informasi yang kami dapat dalam minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap saksi, korban, dan tersangka. Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Jambi, Arthur Widodo, melaporkan perbuatan kekerasan dosen pembimbing akademiknya Kepolda, Jambi pada Jumat 18 Desember malam. Mahasiswa disabilitas itu mendapatkan kekerasan setelah dirinya meminta izin untuk tidak mengikuti ujian akhir semester, karena akan mengikuti kejuaraan pencaksilat di Palembang, Sumatera Selatan. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.